Intro Ada 2 cara untuk mendapatkan uang dari pasar modal dan pasar komoditas 2 cara itu yaitu investasi dan trading Meskipun mirip namun kedua cara ini memiliki perbedaan mendasar yang harus dipahami oleh investor Apa saja perbedaan tersebut? Simak ulasannya di video berikut ini 1. Prinsip Kerja Perbedaan pertama adalah dari segi prinsip kerjanya Prinsip kerja trading adalah buy and sell Artinya seorang trader harus membeli dan menjual kembali instrumen tradingnya untuk meraih keuntungan Sedangkan dalam investasi, investor menerapkan prinsip buy and hold Dimana investor membeli instrumen investasi kemudian menyimpannya dulu hingga mencapai titik yang hendak dicapai 2. Jangka Waktu Dilihat dari segi jangka waktunya, trading dan investasi juga memiliki perbedaan Di order jangka waktu, aktivitas trading biasanya lebih pendek dibandingkan dengan jangka waktu investasi Ini karena dalam investasi, investasi disimpan dulu dalam jangka waktu tertentu Tidak seperti trading yang langsung dijual jika ada kondisi tertentu 3. Cara Analisis Jenis analisa yang utama digunakan dalam menjalankan investasi dan trading juga berbeda Pada trading, analisa yang digunakan lebih kepada analisa teknikal Sebuah cara menganalisa market dengan mengukur tren perubahan harga Menggunakan beberapa perangkat statistik seperti grafik dan rumus-rumus matematis Sedangkan dalam investasi, analisa yang utama digunakan adalah analisa fundamental Mencakup kondisi ekonomi, sosial politik, cash flow, prospek perkembangan dan laporan keuangan Beberapa pihak terkait seperti perusahaan tempat akan dilakukan investasi dan kondisi makro ekonomi negara kita Sebagai catatan, metode analisa tersebut sebenarnya diterapkan untuk keduanya Trading dan investasi, tapi dari penekanannya yang berbeda 4. Tingkat Risiko Karena pergerakan tren harga di pasar yang berlangsung dengan cepat Maka trading memiliki tingkat risiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan investasi Dalam investasi, tren sesaat seperti dalam trading tidak terlalu berpengaruh Tapi lebih cenderung mengikuti tren jangka panjang yang lebih mencerminkan fundamental sebenarnya dari instrumen investasi tersebut 5. Capital Grow Fokus Capital Grow dari trading adalah mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang lebih pendek seperti hitungan hari dan bulan Sedangkan pada investasi, fokus pertama Capital Grow terletak pada periode jangka panjang seperti mendapatkan dividen 6. Pelakunya Pelaku trading disebut trader, sedangkan pelaku investasi disebut investor Trader adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan aset dalam jangka pendek untuk meraih keuntungan Sedangkan investor adalah pihak yang menempatkan dananya ke instrumen investasi dengan jangka waktu lebih panjang dari trading Demikian perbedaan antara investasi dengan trading Salam sukses Terima kasih telah menonton!